Oke hari ini 16 Juli 2020 kita berangkat ke jaring halus jaring halus itu berada di Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkan Provinsi Sumatera Utara jarak dari kota Setamat menuju jaring halus ini kalau kilometernya berkisar kurang lebih 20 km lah atau jarak tempuhnya itu sekitar 30 atau 35 menit jalan akses ke sana ini cukup baik seperti yang bisa anda menyelesaikan di gambar memang sedikit agak sempit di jalan menuju ke sana ada beberapa ruas jalan juga kurang begitu baik ya berlumah tapi enggak begitu banyak ya secara keseluruhan semua baik jalan cuman agak sempit aja lalu lintas kesana ya lumayan lah lumayan padat cuman padat ini apa roda dua atau tambah truk-truk lintas keseluruhan semua baik ini ada dekat polsai secanggang nih ini yang enggak baik jalan ini di sekitar ya kurang lebih 2 km lah lalu beberapa lubang-lubang jalan jalan nanti begitu masuk ke jalan desanya itu lebih bagus tuh jalannya di awal aja memang agak sedikit berlumah tau nah itu kan dan kirian banyak sawit karena ini lahan perkebunan ini perkebunan PTPN tau PTPN berapa ini kita Czyli kita lurus masuk menuju jalan desa di kan tekan lebih bagus jalan ya di awal aja memang agak sedikit berlumah tau nah Tuhan itu kan juga masyarakat lulus ini dari sini nih sekitar ya delapan kilometer lah ini kita jalan ini terus aja nih terus terus ada beberapa kelokan lah pokoknya ini jalan sampai mentok sampai habis jalan ini kita sampai nanti ke dermaga jadi dari dermaga itu kita melanjutkan perjalanan lagi menggunakan di dermaga itu ada dua model lah saya katakan ya model transportasi satu memang transportasi untuk angkutan umum itu botnya itu tongkos per orangnya 10.000 untuk sampai ke jaring halus dari apa dari dermaga pematang buluh itu kalau untuk board charteran kali ini kita mendapatkan board charteran dengan harga 400.000 rupiah selamat menikmati muatan boardnya itu kalau untuk charteran itu ya 14 orang lah kita di dermaganya kan udah kelihatan jadi kemana kita nih Om perjalanan hari ini karena kita pakai board charteran nah ini unik nih kita naiknya agak kesamping sedikit tidak di dermaga itu bukan gak boleh naik dari dermaga itu cuman lagi penuh disitu tadi ada bersandar beberapa board juga termasuk board penumpang nah seperti ini nih boardnya kalau kamu charteran tapi banyak yang ada juga sih modelnya sih modelnya lebih besar lagi macam lah buat penumpang itu pun juga bisa di charter cuman saya kurang tahu berapa biayanya kalau di charter buat yang kita pakai ini bisa cari itu bisa cari itu ada juga itu apa yang ada atapnya bisa cari itu perjalanan menuju jaring halus ini dari bermaga ini ini kalau kita pakai satuan jaraknya kilometer ya sekitar sekitar berapa ya 8 atau 10 km kalau waktu tempurnya ini ya relatif dengan kecepatan menggunakan pakai ini waktu tempurnya sekitar 30 mulut sampai 35 menit mohonnya kalau bunyi suaranya berisik ini asyik karena dia menggunakan kalau setelah orang-orang ini sebut segompeng teras betul suaranya ini kita lihat perjalanan ini menuju sana Wah asyik nih nih sungai pematang buluh tuh ada melayan-layan senang beraktifitas mencari kayu macam lah ada cari ikan cari kanan atau juga tercari apa aja lah gitu semuanya jelas mereka ngayang di jaring halus ini sendiri juga ada beberapa target destinasi wisata tujuannya ada seperti pantai hutan mangrove ada pantai warna-warni begitu jika anda beruntung kemari ada sebuah pantai itu di waktu-waktu terkem itu itu dia surut-surut eh sehingga bisa dibuat sama anak-anak warga sana itu dia bermain bola jadi cukup unik dia bermain bola itu di atas lautan yang udah surut cuman dia menjoroknya jauh itu nanti ke arah laut itu mungkin sekitar satu kilometer mungkin kalau dia surut itu bisa jalanin itu jalan nggak tenggelam tapi pas surut kalau nggak surut ya tergenam selamat menikmati selamat menikmati